Hai temen-temen jadi kali ini aku ceritanya lagi libur ya jadi kesempatan banget buat masak gitu ya Oke masakannya sederhana aja sih bahannya juga sederhana banyak di tukang sayur ya hal pertama yang kulakukan adalah masak nasi ya temen-temen jadi setelah olahraga gitu aku langsung ke dapur aku ambil mecikom kemudian aku ambil juga beras ya Ingat pas masak nasi berasnya harus dicuci dulu ya temen-temen tuh aku cuci berasnya kira-kira sampai bersih jadi nanti temen-temen temen-temen bisa lihat beras itu sudah bersih atau belum kali ini aku cucinya sampai tiga kali ya temen-temen karena kebetulan berasku ini sudah lama karena aku sudah lama enggak masak jadi aku bener-bener pengen berasnya ini bersih gitu ya temen-temen tuh sebenarnya sayang airnya ini untuk dibuang kenapa karena biasanya air cucian beras ini aku ambil untuk apa aku kumpulkan untuk menyemprot anggrek ya temen-temen dan bunga-bunga yang lain karena anggrek kalau disiram atau disemprot pakai air cucian beras biasanya tumbuh subur dan banyak banget bunganya tapi ingat loh harus rutin kalau nggak rutin ya sama aja bohong nggak ada hasilnya ya Oke kita cuci dulu ya berasnya ya berasnya ya selamat menikmati oke setelah itu aku kasih air ya teman-teman ya itu aku kasih air dari apa namanya dispenser ya habis itu aku colokin listriknya jangan sampai lupa dikasih air atau tidak dicolokin listriknya ya untuk ukuran air pasti teman-teman sudah biasa yang memasak ya oke sekarang aku tutup dan ingat yang paling penting pencet powernya karena pernah kejadian aku lupa mencet power akhirnya pada saat makan ternyata nasinya belum masak ya jangan terjadi sama kalian ya teman-teman oke nasi sudah beres ya teman-teman ya sekarang saatnya aku bikin menu favorit aku yaitu sambal tempe ya jadi yang diperlukan gampang banget loh ya jadi yang pertama pasti dong namanya sambal tempe pasti bahan yang utama adalah tempe ya kemudian apalagi kira-kira ya betul sekali cabe atau lombok lah ya kemudian ada bawang putih ya kemudian ada garam ya jadi tempenya ini dipotong-potong ya teman-teman ya dipotong-potong sesuai selera ini enggak perlu dibumbuin sih tempenya karena memang nanti untuk pelengkap si sambal gitu ya jadi enggak perlu dikasih bumbu tempe ya cukup dipotong-potong ntar digoreng gitu aja teman-teman ya untuk tingkat kegaringan dari tempe ini tergantung selera dari teman-teman semua ya kalau mau garing boleh kalau mau yang agak lembek-lembek juga boleh ya kemudian memotongnya juga tergantung selera teman-teman semua ya kalau aku suka motong yang agak panjang gini ya supaya di wajan itu muat banyak ya oke kemudian jangan lupa kita kasih wajan ini minyak ya karena kenapa ya digoreng pasti harus pakai minyak ya Oke sorry minyak itu bekas menggoreng kelupuk ya teman-teman makanya enggak terlalu jernih gitu tapi enggak apa-apa sih cuma sekali aja sih buat goreng kelupuknya ya Nyalakan kompor pasti ya tunggu beberapa saat sampai bener-bener minyaknya panas kemudian siap untuk digoreng Tara tuh sudah siapkan digorengkan Nah seperti itu ya kita goreng kita masukin satu persatu ya kalau untuk tempe yang gede kayak punya aku nih kira-kira ya dua kali goreng ya teman-teman ya Oke kita goreng ya bentar jangan lupa dibalik-balik ya teman-teman ya Oke ayo kita goreng kita tunggu sampai masak ya Oh iya teman-teman itu wajan aku itu ya itu belinya dari tahun 2003 loh makanya warnanya begitu warnanya apa ya eksotik gitu ya tapi itu emang enggak lengket sih jadi keren banget dari 2003 itu pertama kali aku punya wajan ya sampai sekarang 2021 masih oke wajannya ya Oke kita sekarang menyiapkan untuk lomboknya ya atau untuk sambalnya ya kita sudah ini apa lombok ini sudah kita petik-petik kita pisahkan antara batang lombok sama lomboknya ya kemudian kita cuci ini cuci saya cuci tiga kali teman-teman ya karena saya takut kalau ada sisa-sisa pesticida gitu loh ya tuh golong putihnya aku pakai empat ya empat siung ya tapi ini tergantung selera juga sih kebetulan lombok ini lagi mahal ya cabai lagi mahal makannya agak igit ya beli Rp10.000 Rp8.000 tadi dapat segitu ya jadi sedikit aja kita pakai lomboknya ya mirip-mirip ya oke kita balik-balik tempenya tuh kalau teman-teman suka enggak terlalu garing atau kering ya enggak terlalu garing itu kering ya kalau enggak suka terlalu kering Oke bisa diangkat tapi aku suka agak kering ya teman-teman ya tuh kita tunggu sampai kering sambil kita nyiapin yang lain ya Oke sekarang kita siapin telurnya yang untuk dibikin telur dadar ya banyak agak gampang banget teman-teman ya yang pasti telur yaitu telurnya aku pakai lima biji ya kemudian ada garam atau uyah ya bahasa banjernya bahasa Jawa juga sama sih Uyah ya kemudian tadi eh Mas Juna minta dikasih merica atau dikasih sahang-sahang juga bahasa bahasa banjernya itu aku pakai lima ya teman-teman ya ke kita masukin telurnya ke mangkok ya kita pecah-pecahin tuh ya sambil-sambil aku ngangkat tempe yang sudah kering atau yang sudah masak atau sudah matang atau sudah garing tadi ya teman-teman tuh udah 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 kemudian aku masukin lagi tempe yang mengklotter kedua ya ini sisa yang pertama tadi ya teman-teman tuh nah kan habis selesai jadi dua kali goreng memang untuk ukuran tempe yang gede dan wajan fenomenal seperti wajanku ini ya kemudian kita tunggu kita balik-balik tada kering sudah tuh jadi sudah selesai tempe yang dibikin untuk sambal teman-teman kita tiriskan supaya tertisah antara tempe dengan minyak goreng kemudian kita bumbui ini telurnya itu aku kasih garam di teman-teman garam ini juga selera sih sesuai selera teman-teman semua kalau suka asin ya tambahin aja garamnya kalau nggak suka asin jangan terlalu banyak garam kalau misalkan teman-teman mau pakai rohiko mau pakai masako atau mau pakai msg terserah aja ya tapi aku nggak pakai ya kemudian aku taburin ini adalah merica ya mericanya ini aku pakai wadahnya apa ini ya lada ku atau desaku atau apa tapi dalamnya aku blender sendiri merica yang beli di pasar gitu ya teman-teman aku blender sendiri supaya rasanya lebih tajam ya tuh kalau merica sudah dimasukkan kita kocok-kocok ya telurnya sampai merata ya teman-teman harus hancur kuningnya merata ya jadi seperti itu kita pakai sendok garpu aja ya supaya cepet untuk meratakan telurnya ya supaya tercampur sempurna ya teman-teman ya paling dua menit juga sudah tercampur ini ya telurnya ya Oke sekarang aku siapin menu yang ketiga yaitu ikan asin ya ini adalah ikan asin atau iwak karing ya iwak karing aku beli tadi di bulik sayur mama eka ya jadi ini adalah ikan asin pedak atau rumah-rumah ya tuh ini mahal harganya temen-temen ya cuma aku enggak tahu tadi berapa harganya mungkin 10.000 satu biji gini ya satu ekor ya tuh aku cuci dulu beberapa kali aku cuci kemudian kalau sudah siap goreng ya jadi teman-teman karena ada mie apa namanya nih air waktu mentisi pasti beledos-beledos atau melatih-latih ya banyu atau air yang dicampur sama kena minyak ini ya pasti melatih-latih ya kalau teman-teman enggak kuat bisa ditutup ya kemudian sudah sekarang kita goreng telurnya ya tuh telurnya sudah tercampur tadi kita goreng sekarang ya nah sambil kita tunggu ya nanti bisa kita potong-potong pada saat masih 2 jam ya sambil kita balik-balik Oh ya teman-teman tadi pas goreng ikan asin tadi teman-teman lihat ada bawang putih ya sengaja memang aku bikin bawang putihnya itu agak matang gitu ya teman-teman untuk menghindari bau mulut ya karena kalau bawang putihnya mentah biasanya mulutnya itu bau ya dan sorry aku enggak suka banget kalau mulutnya bau ya aku suka banget banyak bawang putih kasiatnya banyak banget tapi kalau untuk efeknya ke bau mulut kayaknya ilfil gitu ya oke nah ini kita potong-potong ya teman-teman ya tuh apinya ini agak besar ya tuh aku mulai potong-potong pakai sotil ya tuh ya dibalik Oke sudah dibalik kemudian kita tunggu lagi sampai benar-benar kering ya oke teman-teman sesuai selera aja sih ini ya boleh kering boleh enggak ya tuh tergantung selera teman-teman ya kalau aku suka yang kering ya Oke kita angkat karena sudah kering tuh kita angkat terus kita tiriskan agar terpisah antara minyak sama telur ya jangan lupa siapkan piring untuk menaruh telur yang sudah masak ini ya Oke itu bawang putih yang aku bilang tadi yang sudah ke goreng ya tapi sebentar aja sih gorengnya ya enggak terlalu lama jadi masih dapat kayak mentah-mentah gitu cuma enggak terlalu bau ya tuh bumbunya untuk sambal tempe ini sangat-sangat simpel aku cuma butuh garam aja teman-teman ya aku enggak pakai Roy kau aku enggak pakai masa aku aku enggak pakai MSG aku cuma perlu garam aja ya jadi cuma garam kemudian cabe sama bawang putih jadi kita ulok ya diulok sesuai selera teman-teman kalau misalkan mau kasar-kasar boleh kalau aku suka yang alus ya teman-teman ya jadi kalau sudah alus kayak gini nah aluskan baru kita masukin tempenya ya kita masukin tempe yang kita goreng tadi ya jangan langsung masuk semua teman-teman karena banyak banget kan kecuali kalau teman-teman bikinnya sedikit bolehlah langsung dimasukin cemplungin semua atau teman-teman pakai cobek yang gede gitu bisa dimasukin semua karena cobek ini kecil mini jadi aku bertahap yang masukin ya teman-teman Oke lanjut kita Oh sreko 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 terus kita penyet-penyet tempe sama sambilnya tadi ya ini harus sabar ya tuh banyak karena saya favorit banget ini bisa sampai malam ini nanti menu ini ya sebagian sudah pangkat sih di itu ditaruh di piring Oke dan ya selesai sudah sambil tempe nya ya berarti menunya sudah selesai semua ya tuh sambil tempe Oke kemudian telur dadar Oke ikan asin Oke terus nasinya gimana cek kita lihat nasinya Apakah nasinya sudah masak sudah dong kan aku sudah ingetin jangan lupa di pencet tombol power tuh masakan woi abekan itu magicomnya teman-temannya ya magicomnya ada hitam-hitamnya karena itu bekas aku masak nasi merah karena biasanya aku makan nasi merah ya teman-teman Oke Oke semua sudah selesai jadi saatnya kita akan makan ya Oke teman-teman kita makan ya Sorry ya aku cerai banget kali ini ya Oke makan 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 oke eh sudah temen-temennya sudah masak sekarang saya mau makan jadi ini tadi ada sambil tempe oke kemudian eh telur dadar sama ini ikan asin pedak yang temen-temen ya ikan asin pedak atau ikan asin rumah-rumah ya Oke sekarang kita coba hai 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 semangat ini adalah masakan favorit saya praktis sederhana dan nikmat ya teman-teman mudah saja kan membuatnya kalau mau juga masak seperti ini silakan nanti dicoba di rumahnya masing-masing Terima kasih sekarang selamat makan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya Assalamualaikum dah selesai masak selesai makan waktunya kita beres-beres ya temen-temen ya jadi itu aku beresin semua peralatan dapur yang tadi aku pakai untuk masak dan juga peralatan makan ya ada piring ada mangkok ada sendok ada pisau ada telenan ada wajan sotel dan lain-lain Oh iya itu ada ada gelas besar sama ada blender ya temen-temen itu tadi pagi aku bikin jus untuk sarapan pagi tadi aku ya teman-teman tuh aku sudah mulai kasih sabun sabun-sabun ya tetap aku pakai sunlit teman-teman ini bukan endorse tapi emang biasanya aku pakai sunlit sih untuk sabun pencuci piringnya ya tuh abekan juga itu tempat sabunnya sudah mulai karatan di teman-teman setiap kali ke toko pecah belah pasti mau beli ini pasti lupa dan kalaunya ada pasti enggak niat untuk beli gitu ya entahlah kapan mau diganti itu ya tuh oke oke pelan-pelan ya teman-teman ini nyicinya kenapa karena ini adalah bahan-bahan yang rentan pecah ya kalau terbentur ya tuh wajan fenomenal aku sudah aku cuci ya sekarang saatnya kita bilas-bilas ya ya sampai bersih ya teman-teman kita bilas-bilasnya ya piring dulu bergantian ya terlihat ya kenapa aku cuci sendiri karena ini hari minggu jadi Mama Farah enggak datang ya karena orang-orang juga perlu waktu untuk santai di rumah untuk bersihkan rumahnya ya teman-teman jadi besok enak mau parel enggak ribet lagi untuk cucu-cucu piring ini ya dan lagi tadi masaknya kan ikan asin teman-teman jadi kalau aku biarin aja rasanya enggak enak enggak enak aja ya diciumnya ya tuh selesai sudah aku cuci-cucinya ya sekarang saatnya kita menata di itu di apa namanya nih ya lemari untuk menaruh peralatan masak sama peralatan makan itu ya kok lemari sih namanya apa ya iyalah lemari lah minggu paja lemari gitu ya tuh jadi kutata disitu ya harus hati-hati ini karena licin banget lantainya ya karena keramiknya campur-campur ini keramik sisa-sisa dari kontrakan di teman-teman ya dari kontrakan keramik kamar mandinya banyak sisa jadi aku ambil tuh makanya warna-warni dia ya enggak enggak sama ya Oke sekarang kita bersihkan lantainya temen-temen ya aku bersihkan lantainya kenapa ini roku sampai kuangkat-angkat karena mercik-mercik airnya aku pakai supervel sama aku pakai apa namun super sol ya temen-temen supaya harun dan juga bau amisnya hilang ya baik temen-temen sudah selesai saya makan beres-beres ini tempatnya cipir yang luar sudah bersih ya kemudian piringnya juga sudah terlalu terapi ya sekarang kita lihat bagaimana dengan dapur yang yang tadi tempat kita masak ya Oke dapurnya juga sudah mengilat lagi sudah kincelong lagi sudah saya bersihkan tuh sudah bersih semua tuh mengetahkan Oke sekarang saatnya kita istirahat kemudian datang terahkan kemudian datang terahkan